Halo para pendengar semuanya, selamat datang kembali di podcast BEM Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Sugiyo Pranoto. Mungkin kalian masih asing mendengar suara saya. Saya, Catherine Fabiola Samirahayu Banduristo, biasa dipanggil Catherine sebagai host pada podcast kita pada kali ini. Pada dua episode yang sebelumnya, yang dihostkan oleh teman saya, Silviana Hotmarina Horta Barat, itu sudah terdapat di Spotify. Lalu pada podcast kali ini, adalah podcast yang ketiga, yang akan membahas tentang bagaimana cara kita dalam menghadapi generasi alfa di masa ninormal ini. Pada podcast kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Prof. Dr. Magdalena Siddhar Dhani Zain, Spesialis Anak Konsultan Penyakit Paru, Magister of Science. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Bagaimana kabarnya sekarang, Prof? Baik, kuci Tuhan. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, Prof, pada tanggal 23 Juli 2020, adalah Hari Anak Nasional. Nah, di masa seperti ini, mungkin para orang tua kebingungan bagaimana caranya mengedukasi anak-anak, sedangkan di masa seperti ini. Itu menurut Prof gimana ya, Prof? Ya, saya bisa mengerti ya, apa, kebingungan, concern para orang tua, karena anak-anak kan usianya rentan ya, dan orang tua pun sudah merasa tidak nyaman, lebih-lebih memikirkan putra-putrinya. Jadi, ada double burden ya, jadi ganda, apa, beban ganda. Jadi, saya mengerti, karena saya juga seorang nenek ya, jadi saya tahu bagaimana rasanya seorang, orang tua yang sangat tertekan barangkali dalam masa-masa pandemi. Lalu, kira-kira cara yang efektif untuk memberikan pengertian kepada mereka itu seperti apa ya, Prof? Yang dimaksud kepada orang tua? Kepada anak-anak. Oh, kepada anak, iya. Kalau kita tahu, usia anak itu kan sangat rentangnya jauh ya. Anak itu 0 sampai 18 tahun. Sehingga orang tua juga harus memilah-milah informasi apa yang bisa ditangkap oleh putra-putrinya, tergantung umur mereka. Jadi, tentu untuk anak-anak yang kecil sekali mungkin tidak ada gunanya menerangkannya. Tetapi, untuk anak-anak usia sekolah itu mungkin bisa diberi pengertian, tentu dengan mendengarkan berita dari TV yang sudah jelas bahwa ada satu penyakit yang berbahaya. Sehingga semua orang tua dan anak itu harus menjaga kesehatan dirinya dengan berbagai cara. Tentunya pelan-pelan dengan gambar barangkali dengan setelah melihat TV, dibicarakan bersama dan tentu membaca, yang sudah bisa membaca, membaca mengenai informasi yang biasanya ditempel di depan gedung-gedung pemerintah atau apa bahwa sepada COVID-19 gitu. Sehingga mereka lebih mudah menjelaskan ya dengan adanya alat bantu itu. Berarti pemahaman untuk anak-anak yang usia kurang lebih 7-8 tahun seperti TV, Prof, ya? Ya, anak-anak sekolah kan mulai umur 5 sampai di atasnya itu tentunya sudah bisa memahami dengan bahasa yang, ya bahasa anak-anak ya, jadi bahasa yang mudah. Mungkin dengan alat bantu gambar? Boleh ya, gambar. Atau video agar kita bagaimana caranya untuk keluar rumah dengan protokol kesehatan seperti TV, Prof? Sebetulnya tidak perlu video ya, TV kan sudah banyak informasi dan hampir semua channel itu mengulang-ulang gitu ya. Ada yang berupa iklan, ada yang berupa menginformasi. Jadi kalau kita kelewatan hari ini mungkin tidak melihat, nanti sore besok biasanya diulang-ulang. Sehingga itu bisa sambil nonton bersama, sambil merekatkan ikatan orang tua anak, nah itu loh seperti itu, kamu harusnya begini, gitu. Itu mungkin lebih mudah ditangkap ya. Oke, lalu kalau misalnya sekarang kan di masa new normal ini, Prof, sudah banyak sekolah yang memperlakukan sistem per sistem sekolah itu daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, pengaruh kepada anak ini terhadap psikisnya atau mungkin sosialnya itu seperti apa, Prof? Pengaruhnya tidak bisa sama ya, karena pembelajaran daring itu tergantung ada tidaknya sarananya. Jadi kalau mereka tidak punya handphone atau terbatas kapasitas atau channel art, itu tidak bisa menangkap. Seperti yang kita baca di kompas ya, bahwa ada beberapa anak yang tempat tinggalnya itu jauh dari jangkauan sinyal handphone, itu mereka harus mencari tempat yang tinggi. Dan itu tidak bisa diakses semua orang, tentu anak yang besar bisa dan bersama teman-temannya dia baru bisa menerima sinyal, jadi membuat pekerjaan sekolah juga di situ. Itu pun yang bisa mengakses, tapi ada yang sama sekali tidak bisa. Dan saya menghargai beberapa guru di tempat terpencil itu guru dengan niat baik, dengan segala kesulitan. Ada yang naik motor, dengan tempat-tempat yang sulit di jangkau, ada yang jalan kaki, ada yang naik perahu, itu mendatangi muridnya. Sehingga tidak semua bisa mengakses pembelajaran daring. Jadi tentu ada kesulitan besar sekali ya, kalau di kota pun tidak semua kota sama kemungkinannya ya. Jadi hanya di kota besar barangkali anak-anak ini bisa dan itu pun tentu tidak nyaman ya, karena tidak ada tatap muka. Kalau cuma sebulan mungkin tidak apa-apa, tapi ini sudah empat bulan ya. Tanpa tatap muka dengan guru, tidak bertemu teman itu tentu merupakan satu hal yang mungkin menjadi stresor juga untuk anak-anak sekolah. Lalu pengaruh itu, Prof, kepada pemahaman dari anak tersebut untuk materi pembelajaran itu gimana, Prof? Apakah mungkin lebih susah dimengerti atau? Saya kira lebih susah ya, karena kalau kita berhadapan dengan guru itu, kalau mau bertanya cukup menunjukkan tangan gajah. Sekarang kalau mau bertanya kita harus menunggu sampai selesai, baru kita ngetik, menulis. Dan jawabannya kan tidak seketika. Sehingga tentu sulit ya, yang saya nggak tahu itu ini. Tapi sudah lanjut diterangkan yang lain. Jadi memang tidak ideal, tetapi kita tahu bahwa keterbatasan ini harus kita jalani kan, supaya tidak lebih banyak lagi kasus yang terdeteksi. Jadi memang sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi memang harus kita jalani. Jadi kita harus memilih, memilih sakit atau memilih tidak sakit, tapi dengan segala kesulitannya. Jadi tentu pilihan yang tidak sakit itu yang kita pilih ya. Lalu kan untuk melakukan pembelajaran daring ini, kita juga harus ditunjukkan untuk tetap di rumah seperti itu, Prof. Untuk memperoleh sinyal yang ada. Nah, gimana solusinya kira-kira untuk tetap membuat anak-anak ini untuk tetap di dalam rumah, betah di dalam rumah dengan pembelajaran jarak jauh seperti itu? Saya menghargai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat konten melalui TVRI. Dan juga konten-konten lain yang sudah memang disetujui ya, ada approval dari Departemen. Jadi anak-anak tidak selalu harus mencari sinyal atau menggunakan handphone atau laptopnya, tetapi bisa nonton TV. Dan ada jam-jam tertentu. Saya memang tidak mengikuti, tapi saya tahu bahwa banyak orang tua yang bersama putra-putrinya itu nonton TV pada jam tertentu karena ada pembelajaran untuk SD. Tentang apa? Itu sangat menolong. Jadi pemerintah memahami kesulitan ini, sehingga juga menyediakan medianya untuk pembelajaran. Tentu tidak sempurna, ada juga yang melalui RRI, tapi itulah yang sudah dibuat untuk menjembatani kesulitan ini. Dan anak pasti tidak bosan karena kan hanya 2-3 jam. Setelah itu ada waktu cedat, dia bisa mungkin main dengan saudaranya, atau keluar jalan sedikit, atau berolahraga naik sepeda, atau apa. Sehingga tidak mungkin seperti di kelas itu kan kita jam 7 sampai jam 12. Hanya istirahat. Tetapi ini jauh lebih longgar ya. Tentu butuh disiplin juga bahwa nonton itu sampai selesai 1 jam barangkali. Nah itu kan untuk generasi sekarang yang berumur curang lebih 7 sampai 8 tahun. Kalau misalnya generasi sekarang yang seperti bayi atau balita seperti itu, prof yang butuhkan imunisasi. Nah apakah imunisasi itu rutin harus dilakukan di masa seperti ini? Begini, nomor satu adalah kesehatan. Tetapi kesehatan itu bisa di, apa ya, bukan dijadikan nomor dua, tidak. Tapi bisa dipikirkan kembali kalau tidak menjadi prioritas pada satu saat. Karena ini saat pandemi. Tidak mungkin ada fasilitas pelayanan kesehatan atau kita sebutnya FASKES itu menyediakan imunisasi di saat seperti ini. Karena layanan kesehatan itu difokuskan atau ditujukan untuk mendeteksi kasus-kasus infeksi ini kan. Untuk COVID-19 ini. Sehingga layanan untuk anak sehat sedikit terabehkan. Sedikit memang tidak diabehkan. Dan memang anjurannya pada saat-saat masih wabah ini masih belum dapat dikontrol. Mungkin ada baiknya ditunda. Jadi bukan di, tapi tunda dulu. Karena ada syarat-syarat kan kalau imunisasi si anak harus sehat. Orang tuanya harus sehat. FASKESnya harus dapat melayani anak sehat supaya tidak malah sakit. Jadi fasilitas FASKESnya juga bertambah. Tidak bisa dicampur kalau dulu kan tidak ada masalah ya. Misalnya puskesmas. Kalau sekarang kalau mau mengadakan imunisasi harus syaratnya banyak sekali. Bukan hanya ruangannya, tapi SDM, HPD-nya, dan lain-lain. Sehingga tidak semua bisa membuka layanan itu saat ini. Berarti bukan tidak dapat dilakukan ya Prof, tetapi ditunda. Ditunda sampai FASKESnya siap. Orang tuanya siap sehat, anaknya siap. Tapi FASKESnya belum siap. Berarti kan tidak bisa. Karena syarat FASKES untuk imunisasi itu juga banyak ya. Dan ketat. Jadi kalau tidak bisa menyediakan FASKES yang khusus untuk imunisasi anak sehat, lebih baik jangan dulu ditunda. Berarti setelah nanti masa yang akan datang, mungkin pandemi ini sudah reda seperti itu Prof, bisa dilakukan imunisasi ya? Tidak usah menunggu reda ya. Tetapi kalau ada satu FASKES yang memang siap, bisa melayani, itu diinformasikan. Misalnya puskesmas ini pada hari apal, itu siap, jam tertentu. Tentu harus mendatang. Masalahnya adalah yang datang tidak bisa datang minta pelayanan ya. Biasanya ada data sehingga hari ini itu hanya melayani katakan lima anak pada jam ini. FASKES itu siap dengan imunisasi yang umumnya untuk anak-anak usia itu. Dan orang tua juga kalau datang dia harus menggunakan masker. Ya, anak bisa kalau memang diinginkan. Dan tempat tunggunya, ruang tunggunya pun harus memenuhi syarat. Jadi tetap dalam protokol kesehatan. Iya, jadi tidak bisa semua orang datang kita layani. Tapi kalau sudah ada perjanjian, oh yang datang lima orang kan bisa. Yang satu datang jam lapan, satunya setengah sembilan. Sehingga mungkin memerlukan informasi dan edukasi ya. Sehingga orang itu tahu bahwa sekarang ada, tetapi dibatasi dan harus ada pemberitaan sebelumnya. Kira-kira di masa seperti ini, kalau misalnya ada bayi atau balita yang terkena penyakit COVID-19 ini. Gimana cara orang tua untuk memasuk atau merawat anak ini? Apakah tetap harus berlari ke rumah sakit atau seperti apa? Gini, sekarang kan ada informasi yang agak berbeda mengenai terminologi ya. Jadi pada tanggal 13 Juli itu Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah membuat terminologi yang berbeda. Dulu kan ada OTG, PDP, ODP ya. Kemudian konfirmasi. Sekarang istilahnya adalah suspek. Suspek itu semua yang ada gejala infeksi saluran nafas. Dan dia berasal atau mengundungi dari daerah yang daerah zona infeksi. Atau kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi sakit. Jadi selalu ada gejala suspek. Tentu dia harus periksa. Setelah diperiksa, kemudian ada yang kejalannya ringan. Tidak ada masalah. Selalu harus diambil. Sekarang ini yang berlaku adalah swab PCR ya. Jadi bukan lagi yang lain. Karena itu memang yang bisa dipercaya. Kalau gejalannya ringan, dia bisa isolasi. Tetapi orang tuanya tentu harus di-swab juga. Kalau kliennya itu negatif, baru boleh merawat. Tentu dengan protokol. Jadi yang merawat juga pakai masker. Si anak ini juga kalau bisa namanya isolasi. Artinya kamarnya hanya untuk dia dengan yang merawat ibunya. Barangkali tapi kakak atau adiknya atau ayahnya mungkin di tempat lain. Jadi dengan protokol. Biasanya sudah ada protokol yang diberikan. Jadi orang tua juga tidak tanya-tanya. Karena dari paskes itu memberikan protokol perawatannya. Yang diperhatikan adalah cukup istirahat, makan bergisi, dan tentu pakai masker, bihiena batuk, cuci tangan sering mungkin. Jadi hal-hal yang memang harus dilakukan oleh siapapun. Apakah dia suspek, dia sehat, atau siapapun juga. Berarti perawatan anak ini bisa tetap dilakukan di rumah? Ya, kalau dia tanpa ada, atau gejalanya itu sangat ringan, boleh. Tetapi kalau gejalanya sedang atau berat, tentu harus dilakukan masker. Jadi pemeriksa akan memberitahu. Jadi tentu dia ke paskes dulu kan, ke fasilitas kesehatan. Kemudian diperiksa, dokter di paskes itu akan menentukan, oh ini cukup isolasi mandiri dengan segala syaratnya. Atau ini dirawat, tapi di rumah sakit yang bisa merawat. Bukan rumah sakit rujukan. Yang berat pasti harus dirujuk di rumah sakit rujukan untuk perawatan COVID-19. Dan yang pengasuh atau perawatnya juga harus tetap dalam keadaan negatif. Ya, lebih baik gitu. Tapi boleh positif asal tidak ada gejala kan. Bisa saja anaknya positif tanpa gejala. Ibunya atau yang merawat itu kan bisa. Kalau tanpa gejala memang bisa isolasi mandiri. Nah, beberapa hari yang lalu nih Prof, teman-teman panitia dan saya sendiri juga menonton di berita di televisi. Yang mengatakan bahwa terjadinya peningkatan pekerjaan anak di masa pandemi ini. Nah, hal itu dipicu karena adanya penurunan angka ekonomi di Indonesia. Jadi mengharuskan anak-anak juga untuk mencari nafkah, untuk membantu perekonomian keluarga. Itu menurut tanggapan menurut Prof, teman-teman. Pekerja anak ini memang merupakan satu dilema ya. Kalau itu anak yang dipekerjakan, itu istilah yang lebih halus daripada eksploitasi ya. Itu pasti saya, siapapun tidak akan setuju ya. Tetapi anak yang membantu orang tuanya, mungkin dari keinginannya sendiri, itu tentu boleh sebatas yang dia dapat lakukan ya. Jadi jangan anak yang terlalu kecil, misalnya ibunya itu memang menjual makanan di rumah. Anaknya bisa membantu, membungkus atau apa-apa, sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Dan kan kalau anak yang dipekerjakan kan dia tidak ingin, tapi orang tuanya menyuruh. Nah itu yang tidak disarankan kan, mungkin harus tidak dikerjakan ya, kita memberi pengertian juga. Berarti sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Iya, kemampuan dan tentu keinginan. Karena anak juga belajar dari apa yang dikerjakan orang tuanya, bahwa nanti dia juga bisa seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir nih Prof, apakah ada saran dari Prof atau pesan untuk para orang tua dalam mendidik anaknya di masa COVID-19 ini, di masa new normal ini, agar mereka itu paham bahwa kondisi seperti ini harus melakukan protokol kesehatan yang ada. Oke, yang disebut new normal itu sebetulnya adalah perubahan perilaku ya. Kalaupun siapapun atau orang tua ingin melakukan aktivitas secara normal, seperti sebelumnya, boleh dengan catatan dia tetap melakukan persyaratan kesehatan. Jadi, cuci tangan. Kalau misalnya orang tuanya sudah bekerja di luar rumah, lepas baju yang dipakai di luar, masker juga diganti, kemudian tetap kalau bisa bahkan ada yang menganjurkan mandi ya. Artinya kalau dari luar pakai kopi mungkin tidak perlu hanya. Tapi lebih baik dia tidak menggunakan barang-barang yang digunakan di luar itu untuk kegiatan di rumah. Jadi nanti di rumah juga sebelum makan, bapak anaknya diberitahu bahwa jarak antar orang tua dan anak tidak bisa seksis sebelumnya. Jadi mungkin makannya agak berjauhan ya. Terus yang menggunakan selain handhajin, kalau ada yang batok kita gunakan etika batok atau bersin ya. Kita tahu. Jadi memang berbeda sekali yang dulu makan bersama dalam satu meja, sekarang sama. Tetapi mungkin setelah makan kita pakai lagi masker. Kita cuci tangannya dua-tiga kali. Ya, caranya juga akan jauh. Baik, terima kasih kepada Prof. Seder Tani yang telah memberikan informasi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga dari pembahasan ini, untuk para pendengar bisa mengetahui bagaimana caranya menghadapi generasi sekarang di masa yang normal ini. Kesimpulan dari podcast kali ini adalah, kita bisa mengedukasi para anak-anak untuk tetap berada di dalam rumah, namun tetap dengan cara yang mereka mengerti. Dengan seperti memberikan gambar dan pemahaman yang dimengerti oleh mereka, untuk mereka mengerti bahwa protokol kesehatan itu harus tetap ada. Saya Catherine Fabiola, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.